Pemirsa satu dari lima tersangka kasus pelecehan seksual ABG di Kabupaten Parigi, Mautong, Sulawesi Tengah berhasil ditangkap aparat kepolisian. Tersangka ditangkap di persembunyiannya di Kecamatan Sausu, Selasa kemarin. Satu tersangka pelaku pelecehan seksual terhadap seorang ABG 15 tahun di Kabupaten Parigi, Mautong, Sulawesi Tengah berhasil ditangkap polisi. Pelaku berinisial F ditangkap setelah buron selama sepekan bersama empat pelaku lainnya. Dengan demikian, polisi sudah menahan enam tersangka dari sebelas pelaku. Tersisa empat orang lainnya kini masih dalam pengejaran. Sementara satu oknum anggota polisi yang diduga ikut terlibat masih dalam penyelidikan pihak propam. Sementara itu, korban pelecehan RI masih dirawat di Rumah Sakit Undata Palu. Korban menderita gangguan di bagian reproduksi dan dijadwalkan akan menjalani tindakan operasi. Korban RI kini mendapat pendampingan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTDPPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Sulawesi Tengah. Dan pada hari ini, UPTDPPA Sulawesi Tengah mengunjungi Polres Parigi Motong untuk berkoordinasi. Kedatangan tim dipimpin langsung Kepala UPTDPPA Sultan Patricia Yabi. Ada hal yang masih diperlukan dalam rangka penambahan keterangan. Jadi kamu bisa membantu untuk menghubungkan antara kepolisian yang diparigi dengan anak korban di Palu. Nah memang situasinya saat ini anak korban kesehatannya kurang membaik. Tim UPTDPPA Sulawesi Tengah yang kini mendampingi korban RI, berencana akan mengunjungi sejumlah lokasi yang dijadikan tempat korban RI diperkosa oleh 11 orang pelaku. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Abdi Mari, TV One mengabarkan.